Datang siang atrak bupati bohat masa maroak komati Manama jilotukan bupati bohat masa maroak komati tapi sebelum hari kita sambut dulu salam kebangsaan kita Bapak Bupati Bta langsung Bta bilang Bupati Bta sembilan calon Bupati Bapak Bupati yang saya hormati dan saudara-saudara sekalian Bta bukan baru kenal Bapak Dolok Purmasa baru hari ini bukan tapi saya sudah kenal kurang lebih empat puluh tahun yang lalu kenapa karena saya dengan beliau mengadu nasib sama-sama dari kepung-pung tanah Tumpadara Ganimbal ini pada empat puluh tahun yang lalu dengan mengayu hanya lewat kapal-kapal printisi yang simpake-pake itu beliau dari Adodo saya dari Sifnana sini kita pergi mengadu nasib di Amrum sana apa yang kita lakukan Gantung cari nasib mengkali supaya bisa ke depan Gantung bisa itu lebih baik dan puji Tuhan hari ini juga saya sama-sama dengan beliau disini kenapa saya mau cerita pada tahun 1984-1985 pada saat itu saya bersama beliau sama-sama tes untuk masuk pada institusi Polri ya sekali lagi saya tes sama-sama dengan beliau masuk pada institusi Polri lewat seba milsuk sekolah bintara militer Sukarela angkatan ketiga tahun 1984-1985 pada akhirnya Tuhan mengizinkan kami berdua bersama rekan-rekan lain pada saat itu Tandemar cuman berapa orang yang lulus kalau Pak Tuhan hitung angkatan ketiga cuma katung tiga orang Bapak Dolof Bormasa Bapak Oleng Luka dan saya angkatan ketiga dan puji Tuhan dalam proses setelah kita berkarya ditempatkan di tempat-tempat yang berbeda tiba-tiba pada tahun 1997 saya dengar memang Tuhan itu luar biasa Tuhan itu memakai orang itu luar biasa bukan hanya cerita-cerita parlenti dan ternyata pada tahun 1997 Bapak Bormasa mengadu nasib lagi untuk mencari nasib yang lebih baik eh satu kali secapai pada saat itu dan dinyatakan tembus dan akhirnya berhasil yang ingin mengikul pangkat letnandu betani belum apa-apa betah masih sersan Mayo pada saat ini luar biasa kita masih empat kuning beliau sudah pikul balak Hai itulah nasi itulah takdir yang ditentukan oleh Tuhan dan ketika dalam proses berlanjut proses-proses tiba-tiba saya dengar lagi beliau ditunjuk tentunya satu oleh Tuhan untuk bisa berkarya lebih baik kepada masyarakat Hai untuk menjawab sebagai kapolres kepulauan baru tetap tangan dulu untuk beliau berkarya kalau beliau bisa berkarya di tempat orang lain sampai empat tahun tiga tahun lebih masuk empat tahun karena dipercayakan oleh pimpinan karena kerja baik karena jujur tidak pernah korupsi uang 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 dinas itu ini saya mau bilang beliau kerja dengan baik akhirnya dipromosikan lagi untuk menjabat sebagai kapolres seram bagian timo secara berturut-turut kalau yang lain biar dari aku biar dari gimana-mana mungkin dia kali ini kabur habis itu dia istirahatuh tapi luar biasa untuk bapak kita adolok hormat ketika beliau sudah menyandang pangkat acun komisaris besar poli polisi kalau dulu katom bilang let call itu eh let call dua buka tuh ya selanjutnya karena oleh pimpinan polri maupun Tuhan melihat bahwa beliau itu begitu baik karena beliau bekerja dengan hati beliau bekerja dengan perasaan untuk bisa melihat masyarakat itu secara baik untuk bisa menempuh kesejahteraan yang lebih baik beliau ditunjuk oleh pimpinan polri oleh Bapak Kapolri dari Mabes Polri untuk datang menghabisi tanah kelahirannya sendiri peores ke pulauan Tengimbar sebagai orang nomor satu sekali lagi sebagai orang nomor satu Mungkin kata orang sendiri kata orang dengar bahwa beliau itu sangat apa ya waktunya sangat singkat karena hanya menjabat enam bulan jadi kapolres MTB pada saat ini dan boleh ditandang begini ketika beliau jadi kapolres ke pulauan Tengimbar pada bulan Februari beliau datang pada bulan Februari tahun 2020 resmi menjabat kapolres Maluku Tenggara Barat pada saat itu kabupaten sudah kabupaten sudah menjadi kepulauan Tengimbar tetapi untuk institusi polri pada saat itu menurut masih menjadi pores Maluku Tenggara Barat dan kemudian mungkin karena kata orang ini pote mungkin karena kata orang ini pot artinya satu leste Tuhan menunjuk saya lewat sekatapolda Maluku untuk datang mendampingi beliau untuk turut memberikan tugas yang lebih baik dalam hal segala bentuk tugas saya ditunjuk oleh pimpinan polri lewat takolda Maluku untuk menjabat sebagai kasat lantas polres ke pulauan Tengimbar ini saya mau bilang dari profesi ketika beta jabat sepakai kasat lantas ya dan itu banyak dirasakan oleh masyarakat ketujung sepak lente karena petani saksi mata petani sebagai pelakunya ketika menjelang hari kepolisian 1 Juli 2020 beliau memang dia saya berintahkan di depan orang yang banyak begini kasat lantas siap Pemendan apa yang harus koper buat saya bilang Pemendan mau negin mungkin kalau terkait itu menjelang 1 Juli saya akan mau negin akan menghadap Pemendan diruang tapi kamu bilang kalau orang surasa pangkat besar dong rasa itu tuh biar Ros bukawan satu list di asing itu betul dan itu banyak fakta ketika saya masuk ke ruangan saya ketuk lapor diajudan saya masuk ke ruangan dicumpul menantulah bilang apa Pemendan-pemendan artinya merasa bahwa beliau bukan karena pangkat dan jabatannya orang besar eh lalu menganggap itu yang dibawa-bawa itu sebagai atau itu kesuruh saya tidak bagi seorang adalah permasa tidak seperti itu apa yang beliau sampaikan coba saya mau dengar dari kau Pasat Lantas waktu itu kita pangkat apa cuma dua balap waktu itu beliau jabat tapi saya pensiun puji Tuhan antua dan dua bunga betapa pensiun dengan cuma satu satu ya amin Tuhan itu lihat Tuhan itu sayang orang yang baik dan betah dalam institusi pun betah sepertinya saya bikin seorang betah lebih banyak berkarya juga tetapi papa adalah permasa dia sampaikan kira-kira dalam satu Juli ini bisa kata orang bikin sing gratis para orang kasih dicinkan oleh undang-undang atau tidak luar biasa kita bilang begini kenapa tidak bisa yang penting kita bayar PNB beliau apa itu pendek pendapatan negara bukan pajak yang harus kita setar kepada negara apa yang beliau lakukan itu untuk diikat bersama kasat lantas tidak mau beliau bilang laksanakan nanti ambil uang dari saya untuk untuk membuat sim gratis bagaimana terserah kasat lantas terserah kawatur yang penting jangan ngomong apa PNB dibayar disukur kepada negara dan ternyata beliau lakukan itu amin itu berarti nyata ada seribu orang kita bagi di beberapa kecamatan memang maaf mungkin di di desa maka kesini banyak juga yang dapat nanti mengaku dalam diri saja bahwa ini betadapa kalau betadapa bukan beliau menuntut kata harus usut dia tapi kalian sendiri sudah bisa lihat betapa ketika orang apa ojek dan lain-lain masyarakat yang tidak mampu beliau kasih keluar uang dari kantong untuk membayar masyarakat bisa tahu itu sehingga ke depan itu masyarakat betul-betul merasakan itu yang pertama yang kedua tadi ada di sebelum sedikit tentang motor-motor saya ini berlakunya saya ini kasat lantas kok pada saat itu saya minta maaf dan mereka tahu semua ketika saya menjabat kasat lantas itu dan bapak atau komentar sebagai tokoh dan beliau buktikan nih saya bilang silahkan dan nanti saya bikinin bawang kemudian kita tempel dan kita berikan pengumuman di tempat-tempat ramai dimana ini lalu orang datang ambil pastinya kita cek detail identitas kendaraan dektor miliknya walaupun sehingga surat minimal bapak pemotor-motor merek apa Oh betapun sopun sopun itu ada dipung apa coba sehingga surat ini cerita sehingga surat mau ambil dengan cara bagaimana motor-motor itu sudah 10-20 tahun yang lalu dari pimpinan ke pimpinan tapi seorang adolok bermasa datang dan dia bilang kasih ke luar saya berani untuk melaksanakan perintah itu daripada motor-motor itu tapi beliau buka pesan karena ketika pakai dalam kota semboli sehingga surat terus pakai dapet hilang orang lain lalu masuk jadi saya pakai di kabur-kabur saya terus dikabur supaya orang bisa kamu bisa pakai mengkali bisa juga bisa bawa kalian itu bukti yang kedua saya mau bilang bukti ketiga ya ketika masa COVID-19 melanda seluruh dunia tidak terkecuali kita kita nimbang beliau mengumpulkan seluruh termira karena beliau melihat bahwa masyarakat begitu susah mau bikin melaut juga susah takut nanti itu virus itu akan bisa mereka dapat melihat kabur saya sukakan dalam rumah saja masing-masing dengan masker betul beliau melakukan berwarna baru beliau menyiapkan sembahku bukan mau jadi Bupati baru siapkan sembahku kalau datang bagi-bagi karena nanti apa nanti semua jadi nanti saya ini perhatian masyarakat beli hati masyarakat supaya nanti lima tahun ke depan dia musti hitung kemarin betaka seluruh 30 miliar kemarin Bapak Poli dia sampaikan kalau gaji Bupati dengan wakil Bupati kalau lima tahun itu kurang lebih lima-lima miliar kepala sedikit nunggu di atas keluar 30 miliar misalnya Bagaimana caranya seperti kembalikan itu apa Ibu harus adar itu sesungguhnya terbaksa apa dengan cara-cara yang tidak halal dia melakukan itu untuk bisa mengembalikan uang-uang dia akhirnya kunci jawaban apa tak tumpung BNS BNS banyak sumasuk itu karena antua-antua ini beliau kemudian kita beliau silakan sembahko termasuk uang dibagi beliau jalan mungkin di sini mohon maaf mungkin waktu itu senjata tapi jasirat timur mulai dari Somlati sampai kelaracan dimana beliau ada lihat disitu ada ibu bapak ada baju al-kaspi Pumbili Ubi patatas dan lain-lain kumpul-kumpul semua itu kumpul nanti saya bayar nanti saya ini langsung bayar dan kita bawa kita kumpul waktu itu mobil trek berapa yang anggot ada dua mobil trek polisi dan ada mobil trek dari masyarakat kita bawa kumpulkan di polresan apa yang kita buat makanan banyak ini siapa mau mampu makan makan anggota polres cuma berapa kurang lebih 400 orang mau mampu makan semua seh kata bikin apa bikin apa bakar 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 makan rameran itu yang ketiga yang keempat yang beliau perbuat yang tadi Bapak pendeta bilang sadikit tadi kayu-kayu waktu itu apa ada petugas petugas tertentu yang mau saya tidak tahu mau proses atau mau ambil betas pencinta kebeta bicara begini sempurna mau siapa bilang betat bicara sudah betah lapas-lapas datang par mau entah mau pura-pura stoplah pengatur baik-pura stoplah kapolres yang mau Bapak Borma sobat antua tahu antua panggil sini sini ngapain kau tahan itu mobil ngapain kau tahan itu kayu kalau cuma 12 kubik sampai lima kubik lepas itu dorong mau bikin mau bikin rumah mau bikin apa lepas betul itu memang fakta bukti nyata itu kenapa sendal beliau bilang eh tangkap itu yang dorong itu tuh jual-jual kayu dong ambil kayu lalu banyak-banyak lalu jual kepada masyarakat begitu mahal itu tangkap dorong itu tapi kalau masyarakat cuma mau ambil bawa untuk mau bikin rumah jangan tangkap itulah bukti-bukti nyata yang beliau lakukan bukan beliau seperti orang lain tadi saya sudah bilang mau calon baru datanglah ambil masyarakat bilang ya betapun turunan dari sini betapun turunan dari bomaki lu datanglah mengakulah pura-pura panggil tua-tua adat padudu angka sopi padahal apa diapung ini nih sudi belakang beta muda-mudahan dorong ini tuh subetaka betul dan pasti ada di sini orang datang bagi-bagi keping dan lain-lain eh seorang ada luk bermahasis yang begitu beliau kerja dengan hati nurani untuk melihat rakyat ke depan jadi ketika pada tanggal 27 beta minta katong kamu sama yang ada di bomaki sini Oh betani orang Sipnana kamung sukenal beta-beta pun orang-orang juga banyak di sini tadi ada baku tanya karena beta-beta ini kayak kayak burung terbang sana-sini ini jadi mungkin banyak yang saya kenal tadi ada baku tanya awam deh nah itu bisa iya pun jadi itu yang perlu saya sampaikan jangan lupa pada tanggal 27 November 2024 ketika saudara-saudara datang ke tempat pemungutan suara jangan lupa di dalam hatimu boleh ada yang datang ambil hati kasih uang kasih eh sembako dan lain-lain ya tapi dalam hatimu harus cuma tekatmu satu saya harus pilih adolepur masa dan sering untuk lima tahun ke depan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tamin Barangin maka pilih nomor berapa 1 pilih nomor berapa 1 jangan lupa bila perlutus wajib kumis tuh ya katong ini baku bisa sama-sama tapi yang topeng kumis lebih tebal makanya betapa malu akhirnya saya tadi eh Bapak Ibu tercikur tuamu baik pada nanti beta-beta kalah dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian hanya ini orasi singkat kalau toh ada yang saya sampaikan menyinggung hati selamat menikmati